Oke kali ini gue bakal... Nggak, gue gak bakal bikin video Jadi kali ini gue pengen nanggepin orang-orang yang sering komen Di konten gue yang ngebahas kenapa Furuya bisa kalah sekali pukul dari Murayama Ya itu teori Ada yang komen gini Karena produser lah BGO HBO go maksudnya Lu BG bang Ada lagi nih Menurutku itu salah semua bang Yang bener itu emang skenario filmnya kayak gitu Itu jawaban yang bener Ya bener Seribu persen bener Aduh namanya juga film Aduh gimana ya Aduh yaudah yaudah Gue bakal jadi bener nih Gue bakal jadi orang yang seribu persen bener Kenapa Sachio jadi pemimpin Hosen Karena disuruh sutradaranya Kenapa Sachio bisa kalah dari Rao Karena disuruh produser Kenapa Fujio gak lebih kuat dari Todoroki Karena skenario filmnya Kenapa Todoroki kalah dari Murayama Karena disuruh sutradara Kenapa sutradara bikin film high and low Karena takdir Tuhan Kenapa video teori Furia kalah satu pukulan itu dibuat Ya karena disuruh sutradara Siapa sutradara channel Radit CS Radit Kenapa Radit bikin video itu Karena Suka-suka gue lah ya Kenapa Tuhan membuat skenario Kalau sutradara bikin film itu Gimana Apakah kalian puas Kasih rating video ini dari 10 sampai 10 Berapa nih kira-kira Kalau gue sih gak bisa nebak sih ya Soalnya kan yang kalian pikirkan itu Gue gak bisa tebak Lagi 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 Kenapa Captain America bisa diajak Masuk ke Avengers Karena disuruh sutradara Kenapa sutradara Avengers Kevin Feige bisa bikin film-film Bagus Karena disuruh Tuhan Kenapa Tuhan membuat skenario yang seperti itu Karena disuruh Eh